Terima kasih. Ngapain lu angkat, bro? Eh, biar enak. Itu berapa kakinya? Ini kan. Lu nggak tahu fungsinya. Astaga. Ini dong. Selfie, selfie. Ah. Bro. Aduh, bro. Ini mahal. Ini mahal. Ini mahal. Aduh. Belum apa. Oke, gini aja, bro. Steady Cam. Oh, iya. Mahal. Itu tuh yang begini tuh. Wee. Gitu. Kemarin terlihat di lapangan GBK. Iya, yang kameramen kalau bawa begini kan keringat muncul. Yuk. Siap ya. Kamera. Action. Apa yang lu gitu-gitu? Biar keluar itu sinarnya. Oke. Siap. Iya. Hehehe. Yang gue aja disini. Terkep-kep. Oh, ngambil dulu. Nah. Jadi gue ambil pemandangan dulu disini. Ambil pemandangan dulu baru begini. Jadi yang nonton di TV, secara estetika, dia akan melihat dulu. Wah, suasana disini seperti apa. Baru gue move ke lu. Oke. Oke. Siap ya? Iya. Siap ya? Gila. Oke. Oke. Ini peninggalan jaman kubah. Kita harus segera lipos. Iya, oke. Janyi. Ini cahu hau, pao ciau. Hai, 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 hai. Hau ciau, pao. Mungkin adanya gak nyampe. Ah, selamat siang. Hai. 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 Oh, perkenal. Wah, gila bisa bahasa Indonesia. Siap ya? Ya, siap ya. Perkenalkan kita wangkang. Gila. Tosu ya? Drek, coba. Ini gini-gini napsu gak? Enggak sih. Mbak, maaf ya kita gak napsu. Maaf, bu, maaf perkenalkan. Kami berdua ini wartawan dari majalah Ngempos. Sebenarnya kebetulan, menurut berita yang kami dapatkan bahwa ini adalah kediaman dari guru besar Sule. Betulkah itu? Iya, 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 emang betul. Ini disini tempat guru besar Sule. Boleh kami berbicara kepadanya? Boleh, cuman lagi tidur orangnya. Gak bisa diganggu. Tolong bangunin lah. Tolong, kamu kan sebagai... Gak berani, saya disini kan cuman... Supaya pembantu rumah tangga. Mau sogok saya? Gak malah, saya gak main sogok-sogok disini. Tolong lah. Bisa diatur semuanya kan? Oh, cuman 5.000-5.000 lagi. Wartawan kok... Kembalian bis. Yaudah, coba saya berusaha ya. Ya, karena ini kita harus dendamkan berita ini seaktual mungkin. Iya, 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 iya. Kita ingin ini berita pertama kita dan menggegerkan dunia. Akhirnya ketemu juga sama guru besar Sule. Betul sekali. Iya, iya. Sabar disini dulu ya. Iya. Iya. Apakah betul anda ini guru besar Sule? Guru besar, gimana kita duduk? Di mana duduknya? Di mana duduknya? Disini, disini, disini. Rasanya penghantar. Pakan keke miraclesan, saya menangka. Kayaknya perangannya doyong banget. Nah, guru. Oke, kamera, kamera. Kamera, kamera on ya. Siap? 3, 2, 1, and action. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kami sekarang sudah bersama dengan Guru Besar Sule. Dan kami akan mencoba memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sejarah. Dimana Guru Besar Sule ini merupakan keturunan terakhir yang bisa kita dapatkan dari semua berita yang sudah kita... Jeremy, Jeremy. Dan ini disiarkan secara langsung, dan kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Selamat pagi, Guru Besar Sule. Selamat pagi. Menurut informasi yang kami dapatkan, katanya Guru Besar Sule ini adalah keturunan terakhir. Bagaimana kisahnya ketika Anda bisa menjadi seperti Guru Besar seperti ini? Jadi awalnya waktu itu ya... Mohon maaf, Pemirsa, karena Guru Besar ini mungkin sudah terlalu tua ya. Lu ngasih apa sih? Obat, obatnya Guru. Kok obat bergerak-gerak gitu? Ilmu-ilmu apa yang sudah Guru berikan kepada murid-murid Guru? Yang pertama itu, saya sih enggak ngasih ilmu ya sama murid-murid. Karena murid-murid nyanya juga, eh lu jangan ngetawain gue ya. Gue jadi ngantung. Ini Guru enggak ngasih ilmu, ilmu sama murid gimana sih? Maksud gue, gue kan muridnya juga enggak banyak ya. Kurang lebih ada 10 lah. Dari sejarah yang kita baca gitu, karena ternyata masih ada keturunan terakhir ya. Di tempat ini. Dan Guru adalah keturunan terakhir? Iya, iya. Maksud saya terakhir banget. Enggak ada lagi, gue enggak ada adik. Enggak ada. Apa sih yang harus kita lakukan supaya jago kayak Guru? Iya, supaya jago kayak Guru gini. Yang kedua itu kita harus banyak berlatih. Oh iya, pasti. Terus kita harus tahu yang update itu apa. Menu-menu, misalkan ada cumi-cumi saus tiram, ada kepiting basah, kepiting geling, sop buntut. Ya, macam-macam sih. Kadang-kadang sekarang kan udah ada makanan kayak puyung hai, gitu. Ini ilmu yang paling jadi andalan Guru itu apa? Nah, waktu itu ilmu yang paling gue andalin itu brokoli, ya. Itu campur sama daging, nah tapi dagingnya mentah, brokolinya mateng. Itu tinggal pakai garam, pakai macet, itu brokoli numbuh. Guru Sule ini adalah guru wushu, kan? Rata siapa? Bahkan keturunan terakhir. Guru terakhir, guru besar, wushu, Sule, Sultaison. Itu Sultaison itu bapak saya. Emang saya ini terakhir. Cuman saya enggak masuk ke wushu itu, saya lebih kemasak. Karena waktu itu saya males wushu-wushu. Karena saya pikir saya yang harus wushu itu sholat. Wushu. Itu wudu. Itu wudu. Ini kacau nih, bro. Gak apa-apa. Kita saling jauh-jauh ke sini. Udah kamera udah banyak banget di sholat. Gak apa-apa, terusin aja gue masalah masak. Gak, 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 gak. Gak apa-apa. Orang kita cari yang guru besar, wushu, wushu. Atau guru masa.